Intro Salam sejahtera seluruh warga Malaysia Berita hari ini daripada Malaysia Kini Pemuda UMNO teruskan tuntut pengeluaran Aicitra KWSP Pemuda UMNO akan meneruskan tuntutan pengeluaran Aicitra Kumpulan Wang Simpanan Nasional KWSP sebanyak RM10.000 Ketuanya Ashraf Wajididusuki berkata Perjuangan berkenaan bukan untuk membangkitkan sentimen rakyat Seperti mana diperlekehkan pihak tertentu sebelum ini Tuntutan pengeluaran Aicitra sebanyak RM10.000 Berkadaran dengan baki simpanan dalam ekon 1 dan 2 KWSP pencarum merupakan salah satu daripada tuntutan rakyat Yang pemuda UMNO terus perjuangkan Ada yang perlekehkan usaha ini Kononnya pemuda UMNO hanya mahu bangkitkan sentimen rakyat Dulu pun masa pemuda UMNO bangkitkan Pasal pengeluaran simpanan KWSP Macam-macam tuduhan dikenakan Tetapi bila kerajaan akhirnya akur Dengan perkenalkan Aicinar dan Ailestari Ada pula yang klaim kredit Walaupun awalnya perlekehkan cadangan ini Katanya dalam satu hantaran di Facebooknya hari ini Pada 5 Julai yang lalu Pemuda UMNO mengemukakan 5 cadangan Penambahbaikan skim Aicitra Selepas menerima banyak rungutan berkenaan Pelaksanaan inisiatif itu Ashraf berkata Rakyat mendambakan keikhlasan kerajaan Untuk membela nasib mereka yang berkesempitan Antara keluhan yang diterima Termasuk dari golongan M40 Yang mempunyai simpanan lebih daripada RM100.000 yang amat terkesan Karena rata-rata mempunyai komitmen Jauh lebih besar daripada Golongan B40 Namun mengalami nasib serupa dengan pendapatan terjejas Akibat terkurung 3 bulan Katanya dalam hantaran di ekon media sosial Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.